eh gabut nah, main teode ada orang hah ayo aku ikut siapa lagi mau ikut ayo kami ikut teode oke oke buktar berhasil dah turun kau eh tapi bukannya ini tantangannya terlalu gampang ya kita semua kan bisa lah iya juga ya, Fanny aja pernah manjat pohon kelapa 15 meter kau juga pernah manjat gedung pecahkan langit 30 lantai kan oke lanjut teode terlalu banyak berhasil aku dari aja deh iya itu maksudnya apa weh, nama betul ada orang nih jangan aneh-aneh hoi baik, setelah diskusi dan pertimbangan serta pendapat dari beberapa pihak akhirnya dipilih tantangannya adalah kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas harus kalem, harus penyabar, dan maafkan setama ikhlaskan sejam aja eh mon maaf bisa yang lain gak? ayo tantangannya dimulai dari sekarang ser, buku mau robek iya gak apa-apa eh hutangku sama kau gak usah kubayarlah ya dikit juga tuh iya santai aja oh iya mon pulpenku kemarinnya kau pinjem 5 biji kemana? nah hilang ser, gak tau kemana nantilah aku ganti oh yaudah biarin aja gak usah diganti mon kok jadi serem ya? berasa genre thriller horror kok ngerasa gak sih? iya kan, kayak kesambet kok takut tuh juga aku udah nanya kali ya? iyalah, cari hamar kita ser, udah stop mainnya kelar udah gak usah mudah-mudah kalem lagi loh kenapa? gak apa-apa bah asli ser, cepat balikin es kayak biasa, serius lah, karena aku memang begini weh Raki gimana nih? jangan ku tanya aku aku pun takut sampe kapan ini terus terjadi? kapan ini berakhir? oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? pasti ser, anak marah nih normalnya dia pasti marah kenapa nyonteknya cuma setengah? semuanya aja bah ini nih, saling cepat fix, ini otaknya dia udah mau nguap deh sudah bukan gana-gana teori kemarin, Bani ini kalau dia begini terus gimana? gak, kalau gitu dunia bisa dalam bahaya, Mon haha, mantap bisa party kita selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin silahkan buka hal sebentar ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak sekarang dia kalem banget waduh, kenapa gak cepet kasih tau ke saya? harus diteleponin orang tuanya anaknya sakit kok dibiarin halo, dengan orang tua Serena saya wari kelasnya, Pak begini, Pak belakangan anak bapak berubah jadi kalem apa bapak tahu solusinya harus bagaimana? oh, jadi orang di rumah lagi berangkat semua dan dia dititip di tempat neneknya pantes bapak gak tahu berbahaya, Pak jadi harus bagaimana ini oh, iya, iya oh, baik, Pak terima kasih coba salah satu cari latihan sepertnya mau kecepat siap, Pak aduh, semoga mempan ini kalau gak mempan gak tahu lagi sudah saya ini, Pak dapat dimana kamu? kok cepat betul? baru beli di toko sebelah, Pak jangan gak bisa cepat cari akan luar sah Pak, mati anak orang, Pak tenang saya baru tepon bapak yang tadi begitu katanya caranya nyembuhkan ya tadi sudah kita kasih minum bayangkan kadang luar sah kita coba sekedar efeknya mempanat atau enggak ser, tasmu basah, ketumpaan air mana? siapa yang numpahin, ah? nah, akhirnya akhirnya iya gak jadi jombi kapan banyak offline? capek sudah aku di rumah terus tanya offline, Pak tapi kalau ulangan online aja apa nih? pengumuman mulai hari Senin, minggu depan pembelajaran akan dilakukan secara offline diharapkan seluruh siswa menggunakan seragam sekolah seperti biasa bah, beneran nih? udah langsung jadi, Pak kajaiban apakah ini? padahal aku banyak dosa, tapi kok terkabul ya? kasih kasih kemari, kita lihat lemari oke, baju dan istrika semua ah, kenapa lagi offline, Pak? baju kemana ya? ih, kabur kemana lagi nih, Pak seragamku? ma, lihat seragamku dimana enggak? sudah disumbangin aku kan masih sekolah, ma oh, masih, Kak terus, gimana lama bajuku enggak ada? yaudah, pungut lagi sana waduh, datang kecepatan kayak aku nih sepi betul banget nih sekolah rasa paranormal activity bah, bah, bah enak betul tidur oh eh, ngapain kok kesini? lah, kan turun sekolah wahai syaiton eh, ganggu orang tidur aja lah, emang kok orang? ini datang-datang, oh syeming nih pulang aja lah kau eh, dong keluar pulang sudah capek-capek kita kesini eh, belum ada orang juga kan? makan dulu lah aduh, maskerku mana? maskerku, maskerku mana? kau setan, oi! ya enggak bisa kena virus lah badan mau jadi transparan kayak ubur-ubur gitu enggak jelas, Bani oh iya, lupa eh, selama kami enggak turun sekolah disini jadi tempat apalah? bah, sebelah itu markas tuyul enggak terus strategi nyolong duit di WC, perkumpulan geng jeng kunti ada yang badan suara kalau di kantin tempat party sama prasmanan oh iya, minta apa makananmu nih, sekalian bantu habisnya deh wah, mantap, mantap kalah makanan prasmanan di kantin tadi tau enggak karena tempat aku dulu cerita dia tidur sambil peluk buling terus bulingnya berubah lagi di pocong ah ah, cerita abad keberapa lagi tuh, bah mending lah aku nonton MV beser, tenger enggak? is, datang aku kuesin dulu bentar titip tas keman woy, yang ketawa tadi ha ha hi hi, ha ha hi hi keluar sini cepat astaga kau lagi kau kan kunti depan rumahku waktu itu ya hmm, enggak ada suaranya tadi aku disana kok ketawa ha ha hi, ha ha hi nanti nangis ketawa nangis ketawa, nangis ketawa, nangis ketawa, nangis semua kunti sakit jiwa kayaknya ya aku bisa request enggak sih? kayaknya kok, kok nyanyi lagu pop apa lagi hip hop bagus deh lumayan kalau kau terkenal dapat kemenangan gratis dapat melatih gratis baju baru bisa kok beli gamis eh, coba tonton sayur oh, pak poci eh, pocong istrinya, po hmm gini, po po, pocong aku tadi kelas kutu banyak coganya takut, takut, takutnya istri, papa selengkuh kan malu, mbak juga kalau digosipin kerajaan di seluman sebelah jadi, tolong bawa pulang ya, po jangan sampai dia deket-deket kemah kami ntar bahaya sip bentar, fitnah setan dosa enggak sih? eh, sebenarnya aku tuh malas betul bahas kelompok sama koroki weh, Fanny kok disini, mbak tukar mani anak eh, kelompoknya sudah saya tentukan gak bisa diubah-ubah masa kapan ya kita bagusnya? rebus air aja lah kepalamu kerebus jadiin satu santan eh, kita masak ayam geprek lah yuk oh iya, ayolah sini lah aku bawa ayamnya eh, jangan-jangan nanti malah ayam hidup lagi kau bawa kan? jadi aman aja lah, sir kita bagian siapin bahan makanannya terus ada orang yang bawa rongkapan makanannya kayak senok piring oke, kalau gitu Raki bawa piring sama gelas terus Mokhtar bawa senok sama tablak meja ya mbak, mbak, mbak gila niatnya juga doang, mbak eh, Fanny kok mau bakar ikan apa bakar sekolah? weh, mau mutuasi siapa lagi kau nih? pisau murah, mbak murah 10 ribu ini kenapa piringnya coba separoh biar estetik, mbak sama aja kayak otak lo separoh ya terus belasnya mana? asal gak lupa aku lupa mbak, terus ini pas uguin air ntar guru nilai mau minumnya kayak mana? yaudah, langsung minum dari kolor aja eh, sebeban, mbak terus ada sama tablak meja nah, bagus oke, waktu persiapannya sudah habis sekarang waktunya penilaian duh, mau gimana lah nih kita gak ada gelas ini apa? ayam geprek, mbak hmm, kok ada isi staples disini? oh, itu buat hiasan tadi, mbak gak usah ikut dimakan juga duh, kok rasa great master chef ya terus minumannya mana? disini, Pak, campurnya maaf kami lupa bawa gelasnya buat bapak semua deh duh, kena marah nih pasti wah, kelompok kalian memang beda ya kelompok lain itu ngasihnya cuma segelas aja, mbak terus tadi hiasannya isi staples itu supaya orang yang makan itu jadi kuat, kan? nah, bagus ini saya kasih 100 kelompok kalian eh, kau udah minta jemput kah tadi? iya, sudah kok mamah, mau yang jemput? oh, enggak, enggak trauma aku iya sih, cepat dijemputnya tapi nyawa taruhannya, mbak jadi minta jemput bapak aku aja makanya lama nah, dijemput sudah aku udah mau maghrib, nek coba kau telepon lagi siapa tau lupa iya, iya, mon udah biasa aku iya, sudah biasa loh, mbak Pet cia, udah mau berangkat kerja ya, mbak ya? iya, biasa ini kerja tambahan maklum, istri dua wah, ngeri, ngeri, ngeri ngepet-ngepet gini istrinya dua, mbak bagus, bagus, mbak patut diadikan bayi panggang kenapa capek Nokia? kenapa? ah, kamu siapa? jangan pura-pura ya aku sudah tau semua, mas kamu itu punya dua tayi lalat di jidat dan muka kamu sama percaya sama semua saya jadi buat apa mas ngepet padahal gaji jualan satunya sudah cukup buat pengarang kita aku kerja buat kamu sama Raju oke, fine, fine kamu kerja buat aku sama Raju fine, thank you tapi yakin cuma buat aku sama Raju jadiin kami panggang ayo yakin dong, buat siapa lagi? perotinnya apa? Lidi Danur itu siapa? namanya ada bercecaran dimana-mana loh disini kamu sampai pelet berkali-kali ke dia pakai ilmu yang aku sedangin gak tau kamu punya, mas oh, gak cuma itu kamu beliin dia kain kavan seharga 5M terus, kamu bawa dia ngecampe Nokia it's my dream, not her my dream, mas oh, kamu gila sih kamu yang sudah gila aku yang gila kamu yang sudah gila ini kapan ya saya boleh tiup lilin ya? bentar lagi saya nyebut pulang ini eh, loh kok jadi aku yang pegang lilin ya? iya Terima kasih.